Intro Selamat berjumpa dalam perenungan harian Provinsi MSC Indonesia Edisi Hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Saudara-saudariku yang terkasih Perenungan pada saat ini bertemakan tentang apa? Tentang kata-kata Yesus yang mengatakan angkatan ini jahat Kenapa Yesus sampai mengungkapkan kata-kata ini Saudara-saudariku terkasih? Ketika dia berjumpa dengan orang Yahudi dan mereka menuntut tanda Dan Yesus menjawab kamu angkatan jahat Kamu hanya akan diberikan tanda Nabi Yunus Nah kenapa Yesus mengangkat tanda Nabi Yunus? Kita tahu Saudara-saudariku terkasih Nabi Yunus seorang Nabi yang diutus oleh Allah Untuk menobatkan orang Niniwe Dan ketika Nabi Yunus datang Mewartakan bahwa mereka harus bertobat Orang Niniwe langsung percaya Dan bertobat Perutusan seorang Nabi Yunus Peringatan seorang Nabi Yunus Dipercaya oleh orang-orang Niniwe Tetapi Saudara-saudariku terkasih Ternyata di hadapan orang Yahudi Ketika Yesus hadir Yesus yang lebih dari Nabi Yunus Yesus yang juga lebih dari Salomo Tetapi tidak didengarkan Karena apa? Yesus mengatakan Karena angkatan ini jahat Nah saudara-saudara yang terkasih Jangan-jangan kata-kata Yesus ini juga berlaku untuk kita saat ini Kalau kita saat ini dalam situasi pandemik COVID-19 Bangsa Indonesia menghadapi Harus bersama-sama menghadapi pandemik ini Tetapi kita juga lihat Ternyata banyak diantara kita Justru mereka tidak mensupport untuk menghadapi pandemik ini Tetapi seringkali bikin gaduh di negeri ini Jangan-jangan kata-kata ini juga sangat tepat Untuk orang-orang yang punya mentalitas jahat Kenapa saya mengatakan mentalitas jahat? Karena pada hakikatnya mereka yang bikin gaduh negeri ini Adalah orang-orang yang seringkali punya mental yang jahat Karena merasa dirinya yang paling benar Merasa dirinya yang punya sesuatu yang bisa untuk apa Membuli orang lain Mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk orang lain Tapi mereka merasa benar Inilah yang sebetulnya angkatan yang jahat Nah jangan sampai kata-kata Yesus ini juga berlaku untuk kita juga Kita tidak boleh menunjuk orang yang di luar sana yang jahat Bisa jadi yang jahat adalah kita Maka pada kesempatan ini Suara-suara terkasih Kalau misalnya ada orang-orang yang bikin gaduh di dalam negeri ini Bikin gaduh di dalam komunitas Bikin gaduh di dalam keluarga Tentu dia pasti jahat Tetapi kita jangan menuduh orang lain yang jahat Mari saya mengajak Ketika Yesus mengatakan angkatan ini jahat Kita berefleksi Jangan-jangan saya yang adalah orang-orang jahat Maka kita semua sebetulnya Saat ini dipanggil oleh Tuhan Karena kita pada hakikatnya ketika kita diciptakan Kita ini semua adalah the image of God The image of God apa artinya Kita adalah gambarnya Allah Berarti kita punya potensi untuk bisa seperti Allah Untuk menghadirkan kebaikan Untuk menyingkirkan kejahatan dengan kebaikan kita Ini Jadi kita harus ingat bahwa kita ketika hadir di dunia ini Kita adalah perpanjangan wajah Allah Berarti kita adalah orang-orang baik Hanya masalahnya di dalam masa pertumbuhan Di masa perkembangan kita Kita meninggalkan kebaikan Allah itu Karena apa? Karena kita mengalami mungkin Kepahitan hidup Mungkin luka batin Mungkin trauma Akhirnya segala kebaikan yang sudah ditaburkan dalam diri kita Akhirnya sedikit demi sedikit Lenyap dan diganti oleh kejahatan kita Luka-luka batin kita membuat kita jahat Luka-luka batin kita membuat kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian dan kedenggian Dan akhirnya kita nampak selalu menjadi orang-orang yang jahat dan siap melukai orang lain Jangan-jangan seperti ini gambaran kita Maka mari saudara-saudara terkasih Di tanggal 9 Maret 2022 ini kita diajak Untuk apa? Kembali ke hakikat diri kita yang adalah orang baik Kita semua tanpa terkecuali adalah orang-orang yang baik Apalagi ketika kita sudah beriman dengan agama kita masing-masing Agama menuntun kita untuk menjadi orang baik Maka mari Teguran Yesus hari ini Memacu kita untuk kembali Menyingkirkan kejahatan Bahkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan yang ada dalam diri kita Semoga kita betul-betul menjadi orang baik Dan kita menyebarkan kasih Allah Dimanapun kita berada Di dalam keluarga Di dalam komunitas Dan juga di dalam masyarakat kita Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton